Keberpihakan Presiden Jokowi Dodo dalam Pilpres 2024 saatnya tengah menjadi perbincangan. Hal ini menyusul penyataan Jokowi yang menyebut bahwa Presiden diperbolehkan berpihak dan berkampanye dalam pemilu. Ditambah aksi Jokowi yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ditemui saat makan bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selesai meresmikan Geraha Utama di Akmil Magelang, Senin 29 Januari, Jokowi mengatakan dirinya merasa heran dengan kegaduhan yang timbul. Pasalnya dirinya baru menunjukkan ketentuan tersebut, belum menyatakan dukungan. Ditanya lebih lanjut soal ajakan kampanye mendukung Gibran Raka Bumi Raka dari Ketua Umum PSI sekaligus anak bungsunya Kaisang Pangarep, Jokowi mengatakan dirinya sudah kerap mengunjungi daerah. Jokowi pun enggan mengungkapkan apakah dirinya akan ikut kampanye putra sulungnya tersebut atau tidak. Ada pun penyataan Kaisang ini diungkapkannya saat melakukan kampanye di Kiara Arta Park, Bandung, Jumat 26 Januari lalu. Kaisang kali itu menyampaikan pihaknya berharap Presiden Jokowi bisa ikut untuk berkampanye bersama mereka. Meski begitu, Kaisang berujar pihaknya lebih memilih mengikuti kemauan Jokowi. Lebih lanjut, Kaisang menyatakan bahwa hati dan pikiran Jokowi ada di PSI. Kaisang berujar pihaknya berharap Presiden Jokowi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.